Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rumah belajar adalah bentuk inovasi pembelajaran dari pemerintah yang menjadikan beragam ban belajar serta fasilitas komunikasi antar penggunanya Portal belajar online yang satu ini bisa diakses oleh siswa dan guru Beli dari PAUD, SD, SMP, hingga SMA atau SMA Sederjat Kabar baiknya ternyata portal belajar dari KEM dikubur ini gratis Fasilitas bisa diakses secara cuma-cuma loh, jadi kita tidak perlu khawatir dengan biaya pendaftaran atau pembelian materi yang akan menguras uang jajan Fitur-fitur dalam rumah belajar ternyata banyak sekali ya Ada yang kelas digital, ada sumber belajar, ada bank soal, laboratorium maya, fitur-fitur pendukung lainnya Oke, kita langsung saja bagaimana cara daftar rumah belajar dengan akun belajar.id Mari kita simak penjelasannya Pertama kita browsing dulu Kita ke google dulu, kita klikkan di sini belajar Lalu kita klikkan di sini belajar.camdigboot.go.id Lalu enter Kemudian kita lihat di pojok kanan atas Di situ ada tulisan login ya, kita klik saja Oke, kemudian kita scroll ke bawah Masuk dengan akun belajar.id Tanpa harus mengisi kolom ini ya Kita klik Kemudian kita pilih akun yang telah diberikan oleh game bigboot yang telah kita aktifasi sebelumnya ya Ini dia, kita klik Kemudian di sini ada dua pilihan Yaitu sebagai guru atau sebagai murid Jadi sekarang posisinya sebagai guru ya, kita klik saja sebagai guru Nah, ini secara otomatis data kita sudah ada ya di sini Cuman ada yang belum di require Yaitu diisi nomor NUPTK Oke, kita klik saja nomor NUPTK kita Tapi kalau kita belum mempunyai NUPTK Jadi cukup tulis 0 saja sebanyak 16 kali ya Karena saya sudah ada NUPTK Jadi saya ketikan NUPTK saya Akan cari Klik di sini Kemudian isikan Terima kasih telah menonton! Oke, selanjutnya kita aktifkan tombol saya bukan robot Dengan cara klik di sini Centang ya Nah, kemudian kita disuruh verifikasi sesuai dengan permintaan Ya, kita disuruh memilih ponpalum ya Jadi kita klik yang ada gembar ponpalum Lalu klik verifikasi Kemudian kita klik Oke, dengan mengklik daftar tadi Kita Dibawa ke halaman ini ya Kita lihat di pojok kanan atas Ini ada nama saya Lili Suriani Ya, ini dia Oke Ini artinya kita sudah Berhasil Aktifasi ya Di portal rumah belajar Menggunakan akun belajar.id Ini profilnya Foto profilnya kan belum ada Bisa kita Rubai ya Atau kita beri Kita beri foto Nah, ini Ada fitur dalam Portal rumah belajar Yaitu sumber belajar Ini bisa kita Akses ya Kita Ini konten audionya Kemudian kita klik di sini Tanda garis 3 ini Nah, di sini ada Ada beranda Konten audio dan video terbaru Konten saya Konten web Tingkat pendidikan Bisa kita klik Sesuai dengan Apa yang kita ajarkannya Atau dengan search di sini Bidang studinya apa Kemudian semua Kelas Ini karena SD ya Sampai kelas 6 Sampai kelas 6 Oke Kemudian kita klik di sini Nah, ini fitur-fitur Yang utama ya Aplikasi rumah belajar Kelas digital Sambal belajar Laboratorium Bangsoal Modul digital Oke Kemudian kita klik ini Kita klik profil saya Di sini bisa kita edit ya Misalnya saya mau ganti foto saya Oke, selanjutnya kita klik update profile Nah, ini Belum update ya Jadi saya Update dulu Oke Oke Oke, penemuan pun Selanjutnya minat Misalnya baca Kemudian alamat rumah Kemudian provinsi Kota Kota Ini dia Lanjut ko dia Pause Oke Oke Bekerjaan Pekerjaan Usahaan Jabatan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sekarang disini sudah ada foto profile kita ya oke sekarang kalau kita mengaksesnya ingin langsung kembali ke akun yang telah kita aktifasi tadi kita ketikan saja portal rumah belajar lalu kita klik kita klik yang ini oke lalu kita login nah karena kita sudah daftar langsung kita terhubung ke akun kita ya akun saya oke demikianlah tadi tutorial bagaimana cara login atau aktifasi di portal rumah belajar gunakan akun belajar.id atau gsuit for education oke semoga bermanfaat saya sudahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati